Setelah lebaran akan kita kembali Dan karena ini ahad terakhir maka perlu kami menyampaikan pesan-pesan Yang ada hubungannya dengan ibadah wajib yang harus kita lakukan Puasa Alhamdulillah kita melaksanakannya Akan tapi ada amalan satu lagi yaitu zakat fitrah Yang Allah SWT mewajibkan melalui lidah Nabi SAW Annal Rasulullah SAW farduh Zakat al-fitri Min Ramadana Al-Nasi So'an Min Tamrin wa So'an So'an Min Sha'irin Ala kulli khurrin Au abdin Dhakarin Hurrin wa abdin Au abdin Dhakarin wa untha Min Al-Muslimin Annal Rasul Rasulullah memfajibkan Mitrah di bulan Ramadan Satu sok Dari Tamr korma Atau sok Satu sok dari gandum Bagi semua Baik merdeka atau budak Laki perempuan Artinya zakat mitrah itu wajib bagi semuanya Biarpun dia orang Seorang budak Pokoknya dia manusia Kecil Bayi pun wajib mengeluarkan zakat fitrah Dan tidak ada Tidak Dan ini selain daripada zakat mal Zakat mal lain Ada urusannya dengan harta Kalau zakat fitrah itu untuk mencijukkan jiwa Sehingga untuk mengeluarkan zakat fitrah Di tempat dimana jiwa orang itu ada Dimana orang itu tinggal Maka zakat fitrah dikeluarkan di tempat itu Dan hukumnya wajib Satu sok itu adalah Satu putmat genggam Jadi Para ulama menjelaskan disini adalah makanan pokok Makanan pokok Jadi makanan pokok kita ini apa? Kalau kita makan beras Jadi kita berikan dari makanan pokok yang biasa kita makan Jangan kita pakai beras bagus Atau giliran zakat fitrah ke beras jelek Tidak Mau naik pangkat lagi Ambil waktu Untuk bisa berdikir lebih panjang Seperti kebiasaan di Ramadan Berapa jam kita bangun di Ramadan? Susunya 10 akhir bulan Ramadan Kalau kita biasa sampai sholat beroka at-raka Tambah satu sholat beroka at-raka Biarpun tidak ada terarah lagi saat itu Saya ingin menambah sholat saya Sholat dia Sholat saya Sholat 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 Agar hidup membaca Quran Baca Quran Baru satu sepanjang waktunya istirahat Baru bangun tahajud Kemudian sholat subuh berjamaah Ini Kemudian juga kita perlu membuat satu syiar Agar tahu bahwa ini adalah hari raya kita Makanya termasuk yang kita lakukan di sini adalah keliling Keliling adalah syiar Jangan berkata ini masalah kesombongan dan sebagainya Kesombongan itu urusan hati seorang hamba Di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Kita perlu membuat syiar Sehingga kita akan keliling Dan juga menyiasati kemalasan kita Kalau kita melakukan sholat di rumah sendiri 20 rakaat kayaknya berat banget Apalagi 30 rakaat Akan tapi kalau disiasati dengan takbir keliling Dengan takbir-takbir keliling sendiri disyariatkan Takbir syiar di luar itu disyariatkan Untuk hari raya Untuk menampakkan syiar Islam itu sunnah Kemudian Tentunya ini adalah bagi kaum pria Untuk mengeraskan suaranya Bagi ibu-ibu Tidaknya suaranya lirih saja Tidak ibu jerit-jerit pakai speker Nah bener nih pemimbingnya yang disalahkan Bukan ibu-ibunya Kalau ibunya semangat ibadah Cuma pembimbingnya gak mau ngingetin ini salah Jadi gurunya yang salah itu nanti Makanya daripada kita disalahin kita ingat Ibu-ibu kalau takbir keliling Sama suami dan sebagainya Gak usah mengeluarkan suara Takbirnya pelan saja Kemudian setelah itu Kita akan kunjung Dari masjid ke masjid Kalau kita kunjung 10 masjid Setiap masjid kita melakukan 4 rokaat Maka malam itu kita melakukan 40 rokaat Jam 12 malam selesai sampai disini istirahat Nanti jam setengah 4 Atau setengah 4 Kita bangun tahajudan Nunggu sholat subuh Habis sholat subuh Nunggu sholat hari raya Masya Allah Indah Sudah lupakan TV Lupakan acara-acara Envisi itu waduh juga luar biasa itu Sudah berlomba-lomba Syaitan dan iblisnya Sudah mempersiapkan 8 bulan yang lalu Bagaimana agar kita itu Sudah biasa dengan Siap di bulan lebaran Di bulan syamwal Maka tolong anak-anak kita Himbo Untuk bisa berkumpul Di tempat yang baik Kalau memang keluar Tidak bisa dengan keluar yang baik Bahkan di rumah saja Matikan televisi Bantalnya dilipat Kemudian duduk dimana Yang sekarangnya aman Tidak gampang tidur Baca tikir kepada Allah Luar biasa Sholat Quran Tikir Sholat Quran Tikir Tafakur Mohon kepada Allah Luar biasa Yang penting hidupkan di malam itu Dengan ibadah Jangan sampai kita lalai Yang lalai malam itu Akan mati hatinya Dan akan lalai sepanjang waktu Tapi yang hitap malam itu Sebab yang kefakiran Yang sesungguhnya adalah Tama Setiap melihat Gebiar dunia Dia silau Kemudian pengen Seperti itu Maka bisa saja Seorang ustaz Menjual ilmunya Menjual agamanya Hanya untuk mendapatkan uang Dan mungkin menjadi Tawabuk yang salah Kepada orang yang punya uang Mantapalir lani Yang dihinau Dahaba'an Hutul utadini Yang tawabuk Kepada orang yang kaya Karena kekayaannya Dua per tiga imannya Hilang Tidak pantas lagi Menjadi ustaz Hari itu Bapak paling utama adalah Kesederhanaan Biasa dengan sederhana Baju apa yang Allah Berikan kepadanya Tanpa harus memaksakan Untuk tampil sebagai Ustaz model begini Ustaz model tidak Tampillah sebagai Hamba Allah yang dimudahkan Seperti itu Lakukan seperti itu Jika ternyata Kalau berikan kepadamu Hal yang cukup Bukan berarti kita harus Tampil Aneh Tapi tetap Biasakan dengan Kesederhanaan Dan guru kita adalah Nabi SAW Kalau sudah orang Biasa dengan kesederhanaan Tidak ada yang bingung Da'wah dimanapun Mampu dia Da'wah dimanapun Berani dia Da'wah dimanapun Tidak pernah takut Kenapa Dia biasa dengan Kesederhanaan Tapi kalau sudah orang Biasa kaya hidupnya Ngikuti kaya hidupnya Orang macam-macam Sombong dengan dunia Sombong dengan harta Tersiksa dia Mendapatkan duit Sedikit sakit Tidak dapat Pusing Gimana bisa da'wah Bahkan bisa saja Ikhlasnya hilang Urusannya hanya Dengan uang Tidak ada Tidak ada Tidak ada ilmu Kecali harus diganti Dengan dunia Na'udhamillah Itulah orang yang menjual Agama Dengan rupiah Dan dia akan terjerumus Dan itu orang yang paling Ditakuti Nabi SAW Dan itu lebih kecil Kalau sudah orang seperti itu Lebih hina Lebih kecil Lebih serem Lebih merusak Daripada Dua serigala Yang lapar Yang akan merusak Binatang Ternak Maka orang yang punya Kerakusan itu Lebih merusak Kepada agamanya Rakus kepada dunia Rakus kepada tangkap Itu akan merusak Agamanya Agamanya akan rusak Kalau orang punya kerakusan Maka Kita harus berlatih Dengan biasa Dengan kesederhanaan Niapun kita Diberi oleh kekalaan Seperti apapun Tidak perlu kita Foya-foya Dan Nabi tidak senang Dengan foya-foya Ia kita nikmati Beli mobil yang bagus Untuk keluarga Tapi tanpa harus Menjadikan kita sombong Tanpa harus Menjadikan kemuliaan Kita adalah Dengan mobil mewah Ataupun kita rumah Bagus Untuk kenyamanan Anak keluarga Diperkenankan Dalam Islam Tapi jangan sampai Berubah hati kita Sehingga Di saat kita duduk Di tempat yang Sederhana Jadi Tidak nyaman Naik angkot saja Kipas-kipas Sepanjang jalan Padahal dulu Juga biasa Dengan angkot Ada apa berubah Seperti itu Ditahan dikit Gara-gara Rumahnya asetros Rumahnya orang Panas sedikit Sehingga Tidak enak Betul sama Tuhan rumahnya Ada apa Dengan itu semuanya Mentang-mentang Ustadz Lalu Seenaknya Seperti itu Tidak Harus ada adab Kalau memang Kamu betul Kemanasan Ditahan Merulang Biasanya Sedang-sedang Di saat naik angkot Alhamdulillah Naik mobil mewah Alhamdulillah Naik sebeda syukur Masih bisa jalan kaki Alhamdulillah Di sana ada orang pinjang Masih pinjang Alhamdulillah Di sana ada orang lumpuh Harus Seperti itu Jadi kesederhanaan Dan itu pendidikan dari Nabi SAW Hadis Yang pertama Semoga Allah Senantiasa memberikan Keridoan Kepada Sayyidah Aisyah Kolat beliau Berasabda Beliau berkata Beliau menyampaikan Saksi Karena beliau hidup Dengan Rasulullah Beliau bercerita Masyabi'ah Tidak pernah Kenyang A'lu Muhammadin Keluarga Nabi Muhammad Mengatakan Muhammad Bukan mengatakan Sayyiduna Rasulullah Saja Keluarga Termasuk Di dalamnya adalah Siti Aisyah Karena Siti Aisyah Keluarga Nabi Keluarga Rasulullah itu Tidak pernah Kenyang Dengan roti Yang di Yawmaini Mutatabi'aini Dua hari Berturut-turut Hatta Sampai beliau Wafat Jadi kebiasaan Nabi itu Kenyang hari ini Besok kurang kenyang Dan begitu seterusnya Hampir tidak pernah Dua hari berturut-turut Kenyang Subhanallah Perangi kemuliaan Nabi Dan bukan Nabi tidak punya Sebab Nabi itu Apalagi di bulan Ramadan Seperti ini Ajwet Lebih cepat Dalam bersedekah Melebih dari Hari-hari yang lainnya Bahkan dikatakan Lebih jebat Daripada Rehmur Salah Daripada Angin yang berhembus Bukan Nabi tidak punya Karena Nabi Tidak membiasakan Untuk mengumpulkan Bukan Nabi Tidak punya Nabi dikasih oleh orang Dengan pemberian Yang banyak Yang banyak Yang banyak Tapi tidak pernah Digunakan untuk Keluarganya Sambai Siti Aisyah itu Setiap mendapatkan Dari Rasulullah Diberikan 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 Salah satu Yang membantu Disitu Ya Siti Aisyah Kita butuh Sesuatu Kita butuh Sesuatu Makanan Untuk kita Perhisiapan Begini Siti Aisyah ngomong Kalau kamu ngomong Mulai tadi Akan saya sisihkan Kamu terlambat Ngomongnya Sudah saya bagi Semuanya Jadi begitulah Kehidupan Keluarga Nabi Adalah bukan Tidak mampu Siapa yang Tidak cinta Nabi Sekarang Pengikutnya Nabi saja Makmur kok Yang dicintai oleh Pecintanya Mau dikasih Apa saja Nabi Lebih dari itu Semuanya Orang berikan Baju-baju mewah Baju-baju istimewa Ada Baju yang bersulam Mas Tapi tidak pernah Ditempelkan di badan Putri beliau Saitat Fatimah Tidak dibanja Dengan itu Semuanya Bahkan Saitat Fatimah Zahra Waktu dinikahkan Oleh Rasulullah Dengan Ibn Ma'li Ternyata Bajunya adalah Yang bersulam 12 sulam 12 tambalan Sangat sederhana Saitat Fatimah Zahra Bukan Nabi tidak punya Jangan katakan Nabi tidak punya Yang beri hadiah Nabi bermacam-macam orang Tapi Nabi tidak mendidik Umatnya untuk sombong Tidak mendidik umatnya Untuk Berfoya-foya Tapi Nabi Biasakan dengan Kesederhanaan Seperti Jadi contoh Untuk umatnya Dan pun demikian Nabi mengatakan Bukan tidak boleh Bersenang-senanglah Akan tapi Harus ada batasannya Yang menjadi masalah Kalau sudah hatimu Senang dengan Berbangga Dengan dunia Itu merepotkan dirimu Keluarga Nabi Tidak pernah Kenan yang Dua hari Berturut-turut Bagaimana Artinya Sehari lapar Sehari kenyang Sehari lapar Sehari kenyang Masya Allah Bagaimana keadaan kita hari Kalau masalah Lapar Dua hari Berturut-turut Masa sering Tidak pernah kenyang Dua hari Berturut-turut Kalau lapar Tiga hari Berturut-turut Sering Nabi SAW Lapar Tiga hari Tidak ada makanan Tiga hari Berturut-turut Sering Nabi Muhammad SAW Di rumahnya Saita Imam Ali Juga pernah Rumah Saita Fatima Dizara Dengan Saita Hasan Hussein Pernah Tiga hari Tiga malam Tidak ada makanan Tidak pernah pusing Hidup beliau Dan subhanallah Begitulah Itu contoh Untuk kita semuanya Akan tapi Pendemikian Nabi Sangat dermawan Bahkan Istri-istri beliau Akan berusaha Untuk menjadi dermawan Sehingga Ada yang punya karya Menguliti kulit Kemudian dijual Kemudian Ada bermacam-macam Dari istri Nabi Ingin mendapatkan penghasilan Sendiri Tapi bukan untuk Menggedekkan kalungnya Bukan Dan karya pun Di rumahnya Kadang sudah dicukupi Sama suaminya Dengan kalung Gede-gede Tata-tata Masih bingung Cari pekerjaan Mau kemana Bu Mau kemana Neng Sudah dimuliakan Suaminya Masih bingung Pengen capek Dan seterusnya Sedekahnya Dimana Pada zaman Nabi S.A.W. Wanita takut Aku diperlihatkan Oleh Allah Bahasanya penghuni Nereka Banyak wanita Kaket wanita Ternyata saat itu Wanita pada Mengeluarkan kalungnya Semuanya Ya Rasulullah Aku takut Dari api neraka Sadar mereka Dikeluarkan duitnya Dan ini wanita Yang selamat Memang Di neraka Banyak wanita Masuk neraka Sudah pernah kita sebutkan Pada hadis yang lalu Tapi kan bukan Ibu-ibu Itu kan Wanita Banyak di dalam neraka Nabi tidak mengatakan Kamu ahli neraka Bukan Disana banyak wanita Wanita masuk Neraka Maka takutlah Bersedekahlah engkau Walaupun dengan Sik hitam protein Biarpun dengan Sepenggal korma Sepotong korma Maksudnya apa? Ayo banyak bersedekah Dan isyarat dari apa? Para ahli tafsir Isyarat memang Ini isyarat Bahwasannya Subhanallah Kalau tafsir hadis Mengisyaratkan Banyak ibu yang terlalu Berpikiran masa depan Suaminya susah Bersedekah Jadi yang suka Ganggu suaminya adalah Ibu Memang ada ibu-ibu Khusus dermawannya Masya Allah Kayak ini Tapi ada ibu-ibu Yang kerjaannya Abang Anak-anak kan masih Mau kuliah nih Abang Rumahnya belum ini Bang Mobilnya Wah ini Ini ada Ini bukan Bukan disini Ini ada diserkas Tapi isyaratnya Banyak banget nih Banyak banget nih Hawas nih Musibah ini Tapi Siti Aisyah Radiyallahu ta'ala Selalu Mendukung dengan Apa yang dilakukan Nabi Tidak pernah protes Ya Rasulullah Di rumah gak ada makanan Kok banyak sedekah Engkau ya Rasulullah Selalu bergembira Dengan apa yang dilakukan Nabi Sallallahu alaihi wassalam Dan ini bagaimana Kehidupan Nabi Dalam keadaan Masih kurang pun Ternyata sedekah Sekarang bagaimana Kita mana ada Kita pernah lapar Sehari Puasa saja Kalau sudah bukakan Pol-polan Ini lapar Yang sesungguhnya Bagaimana Riwayat dari Siti Aisyah Tentang kehidupan Di rumah Nabi Sallallahu alaihi wassalam Wafi riwayat Dan riwayat Disebutkan Masya bi'a'alu Muhammadin mundu Qadimal madinata Tuwarga Nabi Muhammad Tidak pernah kenyang Mulai dari Masuk kota madinah Minto amil burri Dari makanan Bur Gandum Tiba'an Tiga hari berturut-turut Ini ada riwayat Jadi pernah Dua hari kenyang terus Tapi sampai tiga hari Tidak Aling lama Adalah Dua hari kenyang Hari ini kenyang Besok kenyang Lusa sudah Kurang Bahkan Nabi Pernah ditanya Kenapa kau tidak Minta ya Rasulullah Agar bisa kenyang Setiap hari Nabi mengatakan Tidak Biarkan seperti ini Aku ingin kenyang Sehari Lapar Sehari Agar disaat Aku ingin Yang bisa bersyukur Kepada Allah Dan disaat Aku lapar Aku bisa merasakan Bagaimana Lapar Dan bisa bersabar Jadi itu bukan Mencari makan Mencari makan Untuk kenyang Terus yang dicari Nabi Yang dicari Ridha Allah Disaat diberi oleh Allah Kena'imatan Dijadikan bahan Untuk bersyukur Dan disaat diberi oleh Allah Kekurangan Dijadikan bahan Untuk bersabar Asyraful Anbiya Walmursalin Paling mulianya Manusia Paling mulianya Nabi Dan beliau adalah Contoh untuk kita Semuanya Ada selanjutnya Beliau berkata Kepada urwah Urwah Ibn Zubair Jadi keponakan dia Beliau berkata Ya bena uhti Wahai anak saudaraku Hai keponaanku Aku itu Pernah Kami itu Keluarga Nabi Muhammad Keluarga Nabi Muhammad Pernah Melihat terembulan Maksudnya Bulan ke bulan Dari bulan ke bulan Tummal hilal Kemudian Hilal berikutnya Sampai tiga bulan Jadi kita pernah Ada nunggu hari Demi hari Ada nunggu minggu Demi minggu Ini sudah nunggu Bulan Demi bulan Dalam dua bulan Yang berturut-turut Tidak pernah dinyalakan Tidak pernah dinyalakan Tidak pernah dinyalakan Kenapa kalau begitu Kenapa kalau begitu Kalau berkata Sayyidat Aisyah Al-Aswadani Dua Aswadan Dua hitam Apa dua hitam itu Aswadan itu sudah istilah Kalau Aisyah N Maghrib dengan Aisyah Kalau Aswadan itu Kurma dengan air Dikatakan dua hal yang hitam Satu kurma Satu air Padahal air tidak hitam Begitulah Namanya istilah Hatam Berwal ma'u Ila anna hukotkana Rasulullah Sallallahu 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 Orang Aksor itu Pernah ada orang Aksor Tetangganya Nabi Itu orang yang punya Unta Atau kambing Yang bisa diperah susunya Manabeh itu binatang Yang bisa diperah Susunya Cuma bukan miliknya Ada kebiasaan di Arab itu Ada orang Untanya banyak Susunya banyak Daripada membazir Diberi tadi Bu Ini Bawa onta saya Ambil susunya Tapi kalau sudah habis Susunya Kembalikan ontanya Itu ada Sebab kalau harus Perah sendiri Lalu kirim susu Repot saya Ambil saja ontanya Nanti perah Setiap hari Kalau sudah habis Kembalikan ontanya Manabeh seperti itu Jadi ada tangganya Rasulullah itu Ada orang punya seperti itu Ada onta yang bisa diperas Itu selalu dikirim ke Rasulullah Itu tambahannya Selain daripada Korma dan air Min al-badihah Dari susunya Faya sekina Kemudian tetangga itu Memberikan kami Minum air susu Seperti itu Ini adalah kehidupan rumah Nabi Sallallahu Alayhi wassalam Baik ini saja InsyaAllah Hadis yang bisa kita hadirkan InsyaAllah Nanti akan kita lanjutkan Itulah gambaran Kesederhanaan Nabi Sallallahu Kemudian di bulan Ramadan Nabi sangat rajin Untuk bersedekah Dengan bermacam-macam cara Dan pengikut-pengikut Nabi pun demikian Mumpung Ramadan Hari ini dilipatkan Dagan bahalanya Cara beri sedekah itu Bukan Di saat di luar Ramadan Kita menunggu Ramadan Bukan Kalau anda di bulan Syaban ingin bersedekah Ya sedekah saja Tidak usah nunggu Ramadan Biarpun Ngerti di bulan Ramadan Adalah keutamanya besar Ada orang salah Jadi di bulan Rojab Rojab kan masih jauh Dengan Ramadan Dia pengen sedekah Ditabung dulu Kenapa tidak segera Disedekahkan Nunggu Ramadan Biar nanti menjadi Berlipat ganda Kalau di bulan Oh salah Kalau engkau pengen sedekah Di bulan Rojab Dan sudah ada duit Sedekahkan di bulan Rojab Karena lebih cepat Lebih gedeh pahalanya Kok ditunda dulu Cuman sekarang Sudah bulan Ramadan Ini seruannya adalah Kalau engkau bersedekah Di bulan Ramadan Tidak bisa dikalahkan Dengan hari-hari selain itu Dilipat gandakan Oleh Allah SWT Olang sedekah 100 juta Dilipat gandakan Di bulan Ramadan Beratus-ratus juta Sehingga di bulan Seperti inilah Orang berlomba-lomba Untuk sedekah Apakah itu sedekah Paling utama adalah Dengan kerabat Sanak Saudara Kita perhatikan Ayo kita pulang Sambil perhatikan Siapa bibik kita Saudara kita Tetangga kita yang kurang Perhatikan mereka Dan ini keutamaan yang luar biasa Khususnya di bulan Ramadan Akan dilipat gandakan Bahala itu oleh Allah SWT Dan juga penyambung hati Untuk bersedekah Jangan Kefakiran Mungkin ada yang fakir Tidak punya apa-apa Tapi berusaha untuk sedekah Dan jangan ragu Untuk berikan kepada tetangga Apa yang kita miliki Biarpun menurut anda adalah Sangat sedikit Ah gak pantas Saya sedekahkan ke tetangga Jangan ngomong begitu Nabi melarang Untuk alatahkiran dan ma'ruf Jangan kau meremehkan Kebaikan yang ingin Engkau lakukan Misalnya ibu punya apa Punya bolet Atau Punya apa saja Kalau pengen memberi tetangga Beri Kadang-kadang Itu yang ditunggu oleh tetangga Jadi di saat anda ingin memberi Bukan berarti Di saat itu cocok Untuk tetangga Oh bukan Jadi keluarkan Kekikiran dari hatimu Rindulah untuk berbuat baik Aku punyanya ini Ini adalah makanan terbagus untukku Makanan terbagus untukku Tapi untuk tetangga Memang makanan terjelek Sudah Jangan pusing urusan itu Ini makanan terbagus untukku Dan aku ingin bersedekah Kepada tetanggaku Subhanallah Menggugah hati Saya buat contoh disini Ada orang sedekah Rupanya pulang dari Jatimur Bawa gaplek Bawa gatop Atau gaplek Tentunya pas saya punya ini Saya ingin ngasih hadiah Kepada tetangganya Orang gak ya raya Makanannya adalah Makanan yang mahal-mahal Takut setelah dikirim gaplek Tak tersebut apa Senengnya luar biasa Rumahnya dia dari Wonorogo juga Rumahnya Subhan lama gak punya gaplek Seneng Jadi ibu jangan remehkan Apapun yang akan ibu berikan Bisa saja Biarpun itu sesuatu yang rame Ternyata orang itu menanti-nanti Jadi kalau berbuat baik Sudah berbuat baik saja Jangan banyak pikir Sudah Aku ingin berbuat baik Aku punya aku ini Punya bolet Punya ini Sedekah punya itu Punya Sampai Kebiasaan ini Di saat Anda punya duit yang banyak Akan mudah bersedekah dengan duit yang banyak Gak usah mikir-mikir Kalau gayanya model mikir-mikir Sedekah akan ngomong ini Nanti saja saya tabung Biar banyak dulu Eh giliran ditabung Berubah yang dibeli Berubah Kalau 5 ribu Hari ini keluarkan 5 ribu Jangan ditunda nanti saja Kalau sudah kumpul Keluar Beli masakan Beli macam-macam Khusus Ini mumbung Ramadan Kami ingatkan Ayo berbondong-bondong Kami himbo Ayo semuanya Keluarkan sedang Tolong dilihat kiri-kanan kita Saudara-saudara Paling utama ya Jangan mikir al-bahjah dulu Jangan mikir al-bahjah dulu Kita ingin menjalin silatul rahmi Buat hadiah yang bermanfaat Kepada tetangga Hadiah yang bermanfaat adalah Hadiah yang bakal berguna nanti di akhirat Sedekah semampu apapun Mungkin kita punya kerudung bekas Punyanya itu Saya punya kerubung 5 Kerudung 5 Gak punya yang baru Saya bungkus Dicuci dulu Di setrika Di minyak iwangi Kasih tetangga Dan tolong Siapapun yang mendapatkan hadiah Dari orang lain Itu adalah rumus cinta Kalau anda terima dengan baik Allah akan beri lebih baik dari itu Jangan meremehkan hadiah Dari siapapun Karena hadiah itu adalah Yang ngirim Allah Melalui manusia tersebut Yang merendahkan hadiah Akan menolak rezeki Kejari dalam memberikannya Ada perendahan Memberikannya ada Merendahkan Ada Ada cara Karena kita bisa melihat Merendahkan Ada orang punya 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 kemuliaan Sehingga ada Minnah Tidak nyaman Terima dari orang tersebut Karena apa Orang fasek Dipamerin lagi Kemudian dengan caranya Nih Orang-orang fakir Sini Takasih Wah ini Tidak usah diterima Kalau itu Dengan cara yang merendahkan Akan tapi Kalau waktu memberikannya Dengan adab Assalamualaikum Ibu Mohon maaf Saya punya sedikit ini Saya punya ini Mohon diterima Dengan Dengan tulus Terima Dan senangkan orang itu Apapun yang Anda terima Maka itu Sebetulnya dari Allah Hanya melalui manusia tersebut Sekarang karena Kesombongan Karena Kebencian Karena Kedenggian Setiap kasih hadiah Itu ngeremehkan Mentang-mentang orang kayak Hei Sini banyak Saya kemarin Saya bagi-bagi Duh 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 Jangan ngomong begitu Terima dengan senang Gunakan biarpun Hanya sekali Atau Yang penting senang Terima Kalau memang Anda Dibat butuh Sedekan orang lain Tanpa semengetahuan orang tersebut Anggap kalau kita menghargai Itu menyenangkan dia Yang dijadikan Perantar oleh Allah Baik setelah kita Ngurusi saudara Kerabat tetangga Harus program besar lagi Saya sampaikan Pondok ini ayo Nah ini baru nanti berpikir Kita tidak ingin ketuker nanti Mikir pondok Tetangganya tidak diurusin Mikir pondok Saudaranya kelaparan Boleh maksiat Setelah kita mikir Tetangga kita beri hadiah apa Untuk makan hari itu Mungkin kita cukupi Makan seminggu Yang belum punya baju Yuk saya belikan baju Allah hidup indah Ini keindahan Baru setelah itu Berpikir Hei yang punya duit Mana Ayo gini Di pondok ini ada program besar Ngomongin Ramadan terakhir hari ini Pembangunan belum beres ini Belum beres ini Butuh berapa ratus juta Miliaran itu Cuma tidak usah bicara gede-gede Atau bawah orang Untuk bisa berjuang Di tempat ini Dan tidak harus di tempat ini Anda bisa bawa kemana saja Yang penting bagaimana Di bulan Ramadan ini Kita keluar dari kekikiran kita Paksakan Untuk bisa berbuat baik Di bulan Ramadan ini Keluarkan diri kita Dari kekikiran Niat ya Allah Aku akan keluar dari kekikiran hari ini Ya Allah Keluarkan Anda akan Isu hari akan dibudahkan oleh Allah Sampai Ramadan keluar Kita kehilangan Keutamaan Ramadan Sehingga orang hebat di bulan Ramadan Malam harinya ibadah Siang harinya sedekah Malam harinya ibadah Siang harinya puasa Plus sedekah Ini istimewa sekali Maka ayo kita upayakan Sisikan untuk perjuangan ini Ini kita perlu Pembangunan lokal-lokal Di Kuningan perlu berapa Berapa ratus Yang kita sampaikan kemarin Al-Bahjah 2 Kuningan ada 150 jutaan Belum beres Yang disini Al-Bahjah 2 Kurang Untuk pemakaran 192 juta Al-Bahjah Putri Kalau di pusat ini Tidak tahu Ada dua tandas kamar Harus dibangun Perlu dusuh Ratusan juta Mungkin miliaran Kemudian akan lagi Bangun-bangunan berikutnya Dan seterusnya Akan ada Pembangunan-pembangunan Selanjutnya Agar tetapi ketahui lah Kami yakin Allah akan mengirim Orang-orang yang akan Berjuang disitu Hanya kami mengingatkan Jangan sampai Allah Mengirim orang yang jauh dari sana Akan tetapi kita tidak kebahagian Makanya doa kita adalah Ya Allah Kirimkan orang-orang tulus Orang ikhlas Ahli surga Yang bisa berjuang disini Ya Allah Dan jadikan kami bersama mereka Supaya kita tidak tertinggal Sedikit apapun Sekecil apapun Mungkin hari ini Tidak membawa Akan tetapi mungkin Kita bisa menyusulkan Yang penting kita sadar Dan tidak harus disini Mungkin musulah Disamping rumah kita itu Lebaran gak beres-beres Beresin itu Yang penting kita hari ini Akan keluar dari kekikiran Keluar dari Dari pelit Sifat yang busuk Sifat yang kotor Yang dibenci oleh Allah Yang mendekatkan ke neraka Jauh dari Allah Jauh dari surga Kikir Kita akan keluarkan itu semuanya Dengan cara bersedekah Di bulan Ramadhan Dengan kita paksa Hawa nafsu kita Kalau memaksakan Sampai gak makan Terus mati Haram Memaksa hawa nafsu Insya Allah Gak ada yang gak makan sehari hari ini Insya Allah Saya ingin tahu yang gak makan sehari Kalau ada disini Gak makan sehari Yang salah tetangganya Pasti itu Kalau ada hari ini Majlis di Indonesia Raya ini Kalau ada orang gak makan sehari Itu yang salah tetangganya Lelong makan Indonesia itu Paling boros urusan makanan Coba lihat Waktu buka puasa itu Menu apa saja yang ada itu Malu Nabi tidak pernah makan Dengan dual model Pernah dikasih talam dua Dipinggirin Saya cukup satu Tidak pernah membuka matai Kau dua Oh itu Coba Enak 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 semuanya Masalah Nabi tidak pernah makan Dengan dual Laut Dan tolong biasakan Biarpun di Ya Berusaha untuk diri Nabi lah Biarpun disitu ada hidangan yang banyak Ambil satu laus Sudah cocok Jangan tolah toleh Sebab kalau tolah toleh Nanti akan tambah semangat Tambah Ini Kecuali di rumahnya orang Nyenengkan orang yang punya Rumah Ini lain cerita Rumah Pol-polan terus Males makan Kalau dimanggap orang Senengkan orang yang punya rumah Dan kita tahu dia adalah orang soleh Orang baik Merindukan kita untuk makan disitu Makan yang banyak Senengkan Masya Allah Atau disaat anda ingin menyajikan untuk tamu Apa-apa Baik Tapi dalam urusan yang wajar Biasakan dengan sederhana Lagi makan Cukup satu model lauk Dan seterusnya Kalaupun seandainya harus disajikan dengan macam-macam lauk Biasakan dengan Dengan milih satu Selesai Baik Ini Pembangunan di Bondok Kemudian kita ada program untuk membuat session radio Tahun ini targetnya adalah 20 titik Masih berjalan Ada beberapa titik Ada di Nganjuk Madura Aceh Jawa Tengah Ada di mana Ada beberapa titik Stasiun radio Bogor Kita ingin Mohon didoakan ya Mohon didoakan semuanya Semoga Allah mengirim ahli surga Termasuk pembangunan Bondok ini harus kenceng Karena sawal ini Ya memang sudah Targetnya sawal sudah beres Cuman sawal itu besok Sudah ya bentar lagi Beberapa hari lagi Sudahlah kita minta kepada Allah Semoga Allah mengirim ahli surga Mumpung Ramadan ini Mungkin dananya terkumpul di Ramadan Sawal tidak kerja Dan ingat Al-Bahjah tidak pernah Keliling minta Tidak ada orang Minta-minta keliling Jangan sampai dipakai Seperti sebagian orang Pakai kopiah putih Sedikit pakai imamah Sorban Atas nama Al-Bahjah Minta duit masuk rumah-rumah Tidak ada Tidak ada Awas hati-hati Kalau mau menyumbang Datang ke sini Ada juga Untuk mengantisipasi Sudah ada rekening yang jelas Rekening Al-Bahjah Yang sudah disebar Itu Jadi kalau ada orang Jangan dikasih Bilang saja Saya punya Jimat ini Kalau ada orang Minta-minta Biarpun dia cubahnya gede Atas nama Al-Bahjah Untuk minta bantuan Anak santri Dan sebagainya Bilang Ya Ustaz Alhamdulillah Saya sudah punya nomor rekening Nanti saya kirim lewat sini Jangan disampaikan ke tangan seseorang Yang tidak kenal Nah hati-hati Jadi Al-Bahjah Tidak pernah nyuruh Siapapun Untuk keliling Cari duit Mau proposal Akan tapi Kalau masalah rekening Sudah dibaca Di media sosial itu adalah Sudah jelas itu Itu saja Yang lain hati-hati Kalau ada rekening-rekening palsu Tidak Itu jelas Yayasan Al-Bahjah Nanti kirim ke situ Kalau Anda ingin bersedekah Dan bawa kepada orang lain Mungkin saudara Anda bersedekah Kalau Anda tidak bisa bersedekah Lalu Anda sampaikan kepada orang lain Orang lain itu bersedekah Anda mendapatkan bahala yang sama Mungkin Anda yang membawa Kepada orang Tak taunya orang itu menyelesaikan pembangunan Anda mendapatkan bahala seperti itu Pokoknya tidak boleh menyerah kita Dengan kekurangan kita Tidak boleh menyerah dengan kefakiran kita Tidak boleh menyerah dengan kemampuan kita Saya tidak bisa memberi Tapi saya bisa ngomong Dan seterusnya Sehingga hidup Da'wah itu Semangat terus Membawa orang untuk bisa berkiprah dalam da'wah Dan itulah hakikat Multi-level marketingnya Kita bekerja sedikit Ternyata pahala kita banyak Di harapan Allah SWT Ini saja Semoga Allah SWT Berikan pada kata ilmu yang manfaat Baik Kita doa Jangan lupa Malam itikaf nanti Kalau itikaf Jangan milih hari ganjil saja Ini kan musibah Kita ketinggalan Keutamaan malam genap Jadi 10 bulan Ramadan Adalah malam mulia Malam utama Hendaknya kita menghidupkan Setiap malam Memang ada sebagian Kebiasaan yang merusak Ada kebiasaan Hanya ngambil Dua satu saja Atau dua tiga saja Setelah itu Tidak mau lagi Jangan hayal Laylatul Qadar Bukan hayal Ini ada hayal Oh semalam sudah Laylatul Qadar Sejuk Akhirnya besok Tidak bakal ibadah lagi Sudah Karena merasa Laylatul Qadar Disembunyikan oleh Allah Jangan sok tahu Sudah Jangan dengar Omongan orang Yang mengatakan Itu Laylatul Qadar Ntar dulu Ntar dulu Ntar dulu Laylatul Qadar Disembunyikan Agar kita terus berjuang Kalau sudah Laylatul Qadar Adalah malam 25 Ayo 26 nya kemana Tidur Karena sudah dapat Dangan 25 Bukan Disembunyikan oleh Allah Kalau disembunyikan Kok pengen sok tahu Kalau ada yang melihat Tanda-tanda Ceritanya nanti Setelah lebaran Nanti Aku melihat tanda-tanda 25 Tapi tidak saya sampaikan Ke orang lain Kalau mengada Subhanallah Mungkin Barangkasih Allah Melihat itu semuanya Tapi kalau ceritakan Hari ini bubar Besok tidak ada orang Yang mengibadah Disembunyikan Agar orang Terus semangat Ibadah Tanggal 20 21 23 24 Bukan milih Hari ganjil saja Insya Allah Malam 26 Tetap ramin Nanti di masjid-masjid Baik Insya Allah Ada pertanyaan Masih ada Lupa kita Belum tanya jawab ya Bersilakan Tanya jawab Dikitlah Satu-satu Biar istiqamah Jazakumullah Aksanil jazak Syukuran Gathiran Kami hatikan Kepada guru kita Semua Buya Yahya Semoga ilmu Yang beliau Sampaikan Dapat kita Amalkan Dalam kehidupan Kita sehari-hari Sehingga Allah Memberikan Kepada kita Semua Keselamatan Dan kebahagiaan Di dunia Dan di akhirat Amin Ya Rabbul Alamin Hadiran Hadiran Yang dimuliakan Al-Allah Subhanahu wa ta'ala Selanjutnya Kita memasuki Bagian Tanya jawab Kepada Para hadirin Dan hadirat Yang ingin Satu penanya Dari jamaah Ibu-ibu Dengan masing-masing Satu pertanyaan Kami bersilahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Allah Assalamualaikum Muhammad Wa alaikum Assalamualaikum Buya yang saya hormati Hadirin Hadirat yang saya hormati Terima kasih Atas waktu yang diberikan Bamba sering Mendengar Istilahnya Yang sudah sering Disampaikan oleh Buya Kemudian Barusan tadi Juga disampaikan oleh Habib Novel Bahwa Walaupun seorang itu Ahli ibadah Tapi Tidak menjamin Akan Mendapatkan Husnul Khatimah Yang kami tanyakan Kami khawatir Buya Dengan Kami khawatir dengan Istilahnya Tidak Tidak ada orang Yang tahu Bahwa Bawa orang itu Walaupun Tak beribadah Ataupun apa itu Akan mendapatkan Husnul Khatimah Kami ingin Mendapatkan Husnul Khatimah Karena itu Apa yang bisa Ditanamkan Dalam hati kami Yang sudah berusaha Untuk menjadi Lagi belajar Menjadi orang yang baik Terima kasih Mohon mabak Atas segala kekurangannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, Bismillahirrahmanirrahim Apa yang ditanyakan Yang pertama tentang khusnul khatimah Semua dari kita tidak tahu pungkasan kita seperti apa Tidak ada yang tahu pungkasan kita Apakah kita itu bakal pungkasan baik Atau pungkasan buruk Karena tidak tahu, jangan sok tahu Kita tidak tahu ujung kehidupan kita Tapi Allah sudah memberi rambu-rambu yang jelas Rambu-rambu yang jelas Dan setiap orang akan dibudahkan Allah untuk meniti jalannya ke tempatnya Ada rambu khusnul khatimah itu di sana Rambu-rambunya apa? Kau tinggalkan maksiat, beribu Alat, sedekah Terus kau akan sampai ujungnya sana Di saat berdosa, segera bertobat Itu rambu-rambunya Dan kalau memang tempat kita di surga Maka Kalau tempat kita di surga Di dunia ini dimudahkan oleh Allah Untuk beramal-amalnya ahli surga Kalau hadis, ada satu orang punya amalan-amalan ahli surga Tak tahunya, sementara laki mati Melakukan amalan ahli neraka Su'ul khatimah Bagaimana orang ulama menjelaskan masalah ini? Sepanjang dia melakukan amalan ahli surga bukan karena Allah Dia tidak ikhlas, pamer, segala macam Kalau dilihat dia di masjid, salat, Masya Allah Akan tapi bukan karena Allah Kelihatannya ahli Akan dipungkasih oleh Allah sesuai dengan apa yang ada dalam hatinya Kekotoran Maka nanti membangun keikhlasan itu penting Dia kelihatannya ahli ibadah, ahli ibadah, ahli ibadah, ahli ibadah Dan mungkin ada orang maksiat Ujungnya masuk surga Tapi kan bukan kita Kita tidak tahu apakah kita seperti itu Jangan lalu bermaksad Jadi kita tidak tahu Mungkin Sebaik ahli pensyarah hatis mengatakan Sip ahli maksiat yang ujung-ujungnya Ini kan cerita Nabi dan orangnya tidak ditunjuk Orangnya tidak ditunjuk Akan tapi ini Sepanjang perjalanan Biarpun dia bermaksiat Dia adalah orang yang sangat menyesal dengan kemaksiatannya Sehingga biarpun terlihat sebagai ahli maksiat Dia ingin kembali kepada Allah Belum sempat Ingin kembali kepada Allah Belum sempat Ingin kembali kepada Allah Belum sempat Pas Di akhir kehidupannya Dia sempat kembali kepada Allah Nabi bercerita tapi tidak tunjuk orangnya Yang jelas Nabi bercerita Dan ditunjuk sifat-sifatnya adalah Ada orang Nanti Dia adalah seorang ulama Dia seorang ahli jihad Dia seorang ahli sedekah Di hadapan Allah SWT ditanya Untuk apa kau mencari ilmu Dia mengatakan Mencari ilmu untuk Allah Untuk ini Dikatakan oleh Allah Kau mencari ilmu itu bukan karena aku Hanya pengen disebut sebagai orang alim Dan kau sudah sanjung di dunia Masuk neraka Ulama masuk neraka Ahli sedekah Hidupnya hanya sedekah Sedekah Infak Infak Dermawan Derma Derma Dermas Terus Bahkan dikatakan di kampung paling dermawan Di hadapan Allah Mengatakan Aku berbuat baik itu karenamu Ya Allah Allah mahatau Kedita kudusta Kau memberi sedekah Banyak itu Hanya pengen disebut sebagai seorang dermawan Dan kau sudah disanjung di dunia Dan kau sudah disanjung di dunia Sana ke neraka jahannam Yang ada ini Artinya Hati-hati kita menjaga amal kita Lalu bagaimana agar kita sampai kepada khusnul khatimah Ya kita ikut jalan tal khusnul khatimah dong Jalannya bagaimana Dengan kerabat baik Dengan ibunda yang dikatakan oleh Allah Sebagai apa Sebagai pintu terlebar untuk menuju surga Jangan diputus Agar kita tidak masuk neraka Tidak akan masuk surga orang Mutus tali persaudaraan Biarpun dia ahli ibadah lah Kau mutus tali persaudaraan Itu alamat khusnul khatimah pada akhirnya Ibadahnya mental Karena apa? Dia melakukan Apa itu yang menjadi sebab Dia di neraka jahannam Maka untuk bisa khusnul khatimah Ya kayak begini ini Terus belajar Kalau ada kekurangan Segera kembali kepada Allah Ada kekurangan Segera tobat kepada Allah Nyesal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Jangan sombong dengan kesalahan Kita manusia bisa bersalah Akan tapi penyesalan Ternyata penghapus dosa Nyesal Kalau kita belum bisa Beribadah dengan baik Kita nyesal Ngadu kepada Allah Nah itu jalan kebenaran Tapi yang sombong dengan kemaksiatan Lalu berkata Kalau memang saya jatah alis surga Kan bakal masuk surga Siapa yang bilang Ente alis surga? Memang ada malaikat Ngasih tau kalau ente alis surga? Lalu tidak tau Lalu kau meniti jalan menuju neraka Ya gak akan sampai surga Kamu masuk neraka nanti Pagi mabuk Sore zina Malamnya Kalau sudah kemalam Beli nyolong Apa lagi? Terus Mau masuk surga Saya insya Allah Di surga Gak ada kisah Jadi sekarang Bagaimana caranya Istiqomah dalam kebaikan Almar'uma ta'ala ma'asha'aleh Orang itu akan mati Dengan kebiasaan Yang yang pernah ia lakukan Kalau kebiasaan Dengan ilah illallah Dengan kebaikan Mati disitu Kemudian Masalah su'ul khotimah Bukan urusanmu Tapi urusan kita dengan Allah Bukan urusan kita Dengan manusia Jadi kita Tidak diperkenankan Untuk menilai Seseorang mati Su'ul khotimah Karena kita tidak tahu Saat malaikat mencabut Itu kayak apa Mungkin ada seseorang Yang meninggal dunia Wajahnya hitam Dan seterusnya Belum tentu Kalau itu su'ul khotimah Karena itu mungkin Mungkin karena pengaruh jantung Serangan jantung Sehingga mukanya hitam Sementara serangan itu adalah Dari dalam Termasuk ahli surga Termasuk mati syahid Pokoknya bukan tugas kita Mata orang Matanya melilik Begini Matanya pak Melotot Meninggal melotot Lalu Mati su'ul khotimah Eh bukan urusanmu Bisa saja Dia adalah Orang yang khusus Maktimah Karena waktu Dicabut nyawanya Yang merasakan sakit Dihabiskan dosanya Oleh Allah Pokoknya bukan urusan kita Nilai orang su'ul khotimah Halo orang Sekarang lo Kayak malaikat Yang nyabut nyawa Kayak tahu Wah ini su'ul khotimah Bahkan mungkin Orang itu Masuk dalam kemaksiatan Tak tahunya apa Mati Mohon maaf Ada orang Masuk Tempat perzinaan Kemudian keluar Dari perzinaan Tak tahunya apa Ketabrak mati Belum tentu Mungkin dia menyesal Keluar dari itu Pengen tobat Mau ke masjid Mati Tidak tahu kita Sudah bukan urusan Menilai orang Tanggung imati su'ul khotimah Sudah sudah selesai Ada orang mungkin Gantung diri Belum tentu Dia gantung diri Mungkin digantung Sama orang Karena seperti bunuh Mungkin Sudahlah Lupakan kita Bersangka buruk Kepada manusia Kita ngurus Kita Bagaimana matiku nanti Aku takut mati Su'ul khotimah Maka dari itu Aku akan selalu Menapakan kakiku Di tempat yang baik Kalau tidak di masjid Di tempat bibikku Tempat mamanku Aku yang baik-baik Aku akan menghindar Dari tempat maksiat itu Kenapa Takut aku mati di situ Nah itu Caranya Agar kita khusnul khotimah Istiqomah Dalam kebaikan Maka nanti Mati kita pun Dalam kebaikan Ada orang yang ditanyakan Ibu Biarpun di pertengahan Ramadan Kan tadi sudah jelas Boleh Ibu Bayar zakat Masuk awal Ramadan Sudah boleh Tadi sudah Cuma Lebih baiknya Paling utamanya Antara Subuh tadi Sampai Sholat Imam Sholat Hari Raya Idul Idul Fitri Boleh hari ini Kita bayar zakat Tidak usah Dobel Satu saja Tidak usah Dobel Cukup satu saja Kalau mau kelebihan Nanti dibayarkan saja Ke orang Untuk sedekah Biasa Tidak ada zakat Dobel Sebab takut menjadi Kebiasaan Akhirnya Kalau tidak Dobel Seperti tidak Sah Ngerepotkan Orang Sholat pun Tidak usah Dobel Kalau sudah Sholat Jumat Tidak usah Duhur Misalnya Ini Jangan Biasakan Dengan Dobel Dobel Begitu Karena orang Awam Takut menjadi Semacam Kewajiban Lalu merepotkan Apakah tidak boleh Kalau saya Fitrah Dobel Ya boleh Saya ingin Fitrah Dobel Boleh Satunya Jatuh Sunah Tapi jangan Jadikan Siar Dobel Sehingga Ada sebuah Pondok Gaya Pondok Hebat Trend Zokar Fitrahnya Dua Bukan Kebanggaan Jadi Biasakan Satu sudah Selesai Satu Selesai Kalau Puking ingin Bertambah Sedekah Sedekah Tidak perlu Kita membuat Dua-dua Sebab ini Wajib Bukan Sun Sunah Wajib Jangan Ditambah Menambah Hukumnya Haram Repot Kena orang Ya Kalau orang Awam Ngerti Ikhtiat Itu Hati-hati Kenapa Kok Kamu Bayar Dua Kali Aduh Saya Ragu Kayaknya Panitianya Tidak Bener Takut Tidak Disalur Maka Saya Anggap Itu Tidak Ada Fitrah Lalu Saya Fitrah Lagi Boleh Yang Menyadukan Tapi Orang Awam Tidak Lihat Itu Orang Awam Mencontoh Pak Kiyai Zakat Fitrah Dua Kali Saya Niru Dua Kali Sak Kampung Zakat Fitrah Dua Kali Repot Haram Hukumnya Repot Orang Tapi Kalau Kita Zakat Fitrah Dua Kali Suka 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 Srek Ngasih Zakat Fitrah Kepada Seseorang Dikira Fakir Setelah Kita Kasih Begitu Kelihatan Kalungnya Gede Banget Jangan-jangan Tidak Berhaku Tidak Mungkin Kita tarik Bawa 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 Tidak 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 Mungkin Kita ragu Kita menduga Secara lahir Orang Fakir Sebab Punya Kalung Belum Tentu Segala Kalung Mungkin Hadiyah Dari Ibunya Dulu Mungkin Jadi Seperti Itu Zakat Fitrah Boleh Diberikan Biarpun Sebelum Waktunya Yang penting Sudah Masuk Ormadan Di dalam Hadap Kita Imam Al-Syafi'i radiyallahu ta'ala anhu di pondok Al-Bahjah tanggal 23 Juli itu hari berapa Ramadannya ini giliran ini hari rayanya tanggal berapa dijelaskan hari rayanya ya supaya kita ngumumkan sama orang enak karena open house di Al-Bahjah 3 tanggal 23 sampai 25 tanggal 23 sampai 25 Juli ini ada pertanyaan ada seseorang mencerai lewat ibunya apakah masuk talak penyampaiannya melalui ibu kandung istrinya mertua cerai itu biarpun sang istri tidak denger jatuh cerai kok misalnya ngomong sama temennya seorang lagi-lagi ngomong sama temennya hari ini aku cerai istriku ada ngomong gitu misalnya ada seseorang ngomong begitu jatuh cerai biarpun istri tidak tahu jadi tidak harus ngomong di depannya makanya hati-hati jangan seenaknya ngomong cerai cerai wahai para suami biarpun guyonan seorang suami menyanjung istrinya waduh guyonan saya beli sanjung-sanjung tiba-tiba ngomong kepada istrinya kamu hari ini kamu aku cerai guyonan jatuh cerai harus bisa hati-hati jangan main kalimat cerai disampaikan ibu kandungnya adalah cerai asalkan kita harus tahu apa itu sehot soreha sehot sehot soreh yang jelas misalnya dia aku cerai atau kalimat yang jelas kalau misalnya ada lagi jika mengimami sholat terawih lebih dari satu mushollah dalam satu hari jika mengimami sholat terawih lebih dari satu mushollah dalam satu malam satu hari setelah selesai sholat disitu tempat tanpa witir kemudian imam pergi untuk mengimami lagi terawih tempat lain kalau memang dia seorang pembimbing boleh saja sebab sholat terawih adalah sholat berjamaah koidahnya adalah sholat yang disunahkan berjamaah boleh diulang lagi dengan berjamaah jadi boleh seorang jadi imam terawih disini karena tempat lain tidak ada imamnya dia pindah lagi boleh melakukan sholat terawih lagi yang kedua kali mungkin yang ketiga kali mungkin kalau masalah tidak pakai witir mungkin harus dibimbing juga orang awam mungkin siapa penggantinya untuk witiran takut nanti tidak ada witir jadi boleh melakukan sholat terawih berkali-kali karena sholat terawih adalah sholat yang disunahkan untuk berjamaah selagi sholat itu disunahkan untuk berjamaah maka disunahkan diperbolehkan dan disunahkan kalau mau diulang untuk nolong orang selalu mungkin di tempat sebelah tidak ada imamnya kalau tidak ada imamnya kan kacau bisa tidak ada sholat maka anda setelah sholat disini pindah ke tempat lain keutamaan bagi anda untuk nolong orang untuk bisa bersolat terawih kemudian di Al-Bajah 3 open hostnya tanggal 7 9 Syawal jadi setelah dari sini disini 1, 2, 3, 4, 5 7, 9 Syawalnya ada di di Al-Bajah 3 Al-Bajah 3 oh Al-Bajah itu Telung Agung berarti kita di Telung Agung oh ini buat kami bukan Al-Bajah 2 yang buyut ya oh Al-Bajah 3 jadi tanggal 23 25 Juli 7, 9 Syawal untuk mendengar yang anda di Telung Agung open hostnya itu tanggal hari Rabu Kamis Jumat Rabu separuh Kamis Jumat eh hari Jumat Sabtu hari Jumat Sabtu Lebaran ke 7 dan 9 untuk Telung Agung dan sekitarnya open host disana kami ada disana sudah insyaAllah karena tanggal 5 disini 6 kita berangkat istirahat sebentar tanggal 7 dan 9 ketemu dengan para pendukung-pendukung dakwah dan kaum musribin yang ada di Jawa Timur sana Allah kemudian untuk malam lebaran kita ingin membuat syiar takbir syiar Islam kunjung takbir dan kunjung dari masjid ke masjid yaitu malam lebaran tanggal 1 Syawal itu dari masjid Umar keliling sampai nanti ke masjid-masjid yang lainnya dimulai dari habis sholat isya' dan mohon bagi para wanita kalau ikut harus terhormat semenanti harus terhormat harus dengan dandan dan terhormat tidak mengeluarkan suara ikut suami dan nanti ikut aturan sebab di aturan setiap masjid ada pembatasnya keliling dan bukan dilarang seorang wanita semacam ini asalkan terhormat dan bagi kaum prianya juga harus bisa menghargai wanita nanti yang tempat wanita jangan ditempati insya'Allah ini juga satu rutin yang akan kita laksanakan setiap lebaran untuk menghidupkan malam lebaran agar kita tidak lalai dan tentu semakin tahun semakin banyak makanya semakin sabar nanti harus mau diatur sama polisi supaya kita tidak mengganggu lalu lintas khususnya di lebaran hari raya idul fitri kita akan bertentangan dengan arus mudi kita tidak ikut jalur arus mudi kita akan lewat arus yang berseberangan dengan arus mudi insya'Allah ini termasuk kegiatan yang kita hidupkan di Cirebon dan semoga menjadi rutin sampai hari kiamatnya karena itu untuk melupakan untuk mengalihkan orang agar jangan sampai di malam lebaran mereka berfoya-foya dan berhura-hura dan juga untuk mengangkat siar takbir di bulan di hari raya baik mari kita tutup dengan doa Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala disayidina muhammad irhamna walatu'adibna wangsurna walatahdulna wa afina walatumritna wa akribna walatuhinna wa athirna walatuhsir alina innaka'ala kulli syagatir Allahumma ya Allah ya Allah yang menyaksikan kami saat ini ya Allah ya Allah hambamu yang datang ke tempat ini adalah hamba pilihanmu maka kami mohon ya Allah hamba yang berkabung di acara ini baik yang mendengarkan suara ini atau yang menyaksikan acara ini atau yang hadir di tempat ini ya Allah kami mohon ya Allah kami mohon ya Allah kami mohon ya Allah jaga mereka berikan kepada mereka semua keistikomahan ya Allah keistikomahan ya Allah keistikomahan ya Allah sehingga kelak ya Allah kelak bisa menemui khusnul khatimah mati dalam keadaan iman hingga kelak bisa bertemu dengan kekasihmu Nabi Muhammad di surgamu ya Allah ya Allah engkau mahatau yang ada di sini Ramadan sebentar lagi berakhir ya Allah ada sisa-sisa hari bulan Ramadan mudahkan kami untuk bisa lebih kiat di bulan Ramadan ini Allah untuk mengunutup kekurangan kami di hari-hari yang lalu jadikan kami lebih kiat beribadah di bulan Ramadan ya Allah lebih rindu untuk beramal baik di bulan Ramadan apakah amal dengan anggota tubuh kami atau amal dengan hati kami atau amal dengan pikir kami atau amal dengan harta kami ya Allah maka kami mohon jadikan kami semua berjuang-perjuang kekasihmu Nabi Muhammad dan kami mohon ya Allah berikan kepada semua di tempat ini ketulusan keikhlasan ya Allah dan jadikan mereka ahli surgamu ya Allah kami tidak rela dan tidak ingin jika ada orang berjuang di tempat ini lalu mereka tidak ikhlas ya Allah dan kami mohon ya Allah kirimkan ke tempat ini orang-orang tulus dan ikhlas ya Allah yang bisa berjuang di tempat ini Allah ahli surgamu ya Allah dan jadikan kami bersama mereka jangan kau tinggalkan kami untuk bisa bergampung dengan pejuang-pejuang yang mulia itu ya Allah dan jadikan tempat ini tempat berkah ya Allah tempat-tempat ini tempat berkah ya Allah tempat yang berkah ya Allah dan yang belajar di dalamnya menuntut ilmu mendapatkan ilmu yang manfaat yang mengajar diberikan ikhlasan ya Allah dan kami mohon semua yang ada di tempat ini dan yang menyaksikan acara ini atau yang mendengar suara ini jadikan ini adalah perkumpulan yang kau ridhoi sebagai mukha timah pertemuan kita kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah ya Allah ya Allah pertemukan kami dengan Ramadan yang akan datang ya Allah jangan sampai ini sebagai Ramadan terakhir ya Allah pertemukan kami kelak dengan Ramadan berikutnya ya Allah panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sihat dan kami mohon berkat Ramadan yang mulia ini Allah Ramadan yang mulia ini Allah wahidat yang maha pemurah khususnya di bulan Ramadan yang mulia ini Allah kami mohon yang punya hajat kabul kena hajat kami semua ya Allah hajat kami hajat peribadi kami kabulkan ya Allah dan hajat keluarga kami hajat sesama kami Allah dan kami mohon ya Allah lembutkan hati kami Allah lembutkan hati kami Allah lembutkan hati kami Allah jauhkan dari segala macam penyakit hati ya Allah jauhkan kami dari sombong ya Allah jauhkan kami dari sombong kepada kebenaran jauhkan kami dari sombong kepada sama kami jauhkan kami dari sifat musuk sombong ini ya Allah dan jauhkan kami dari dengki dan riak Dan dendam Ya Allah Dan kami mohon Jika ada orang berbuat salah kepada kami Jika ada orang berbuat Jika ada orang aniaya kepada kami Kami mohon Ya Allah Ampuni mereka Ya Allah Dan berikan kesadaran Jangan kau timpakan musibah kepada mereka Dan kami mohon Ampuni orang tua kami Dan guru-guru kami Ya Allah Berikan kasih sayang kepada mereka semua Ya Allah Mudahkan segala urusan mereka Dan urusan kami semua Ya Allah Yang sempit rizki lapangan Dengan rizki yang halal pun berkah Yang sakit sembuhkan Yang punya hutang Mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami Ya Allah Dan kami mohon Jadikan kami hambamu yang saling mencintai Karenamu Ya Allah Hamba yang saling mencintai Karenamu Ya Allah Jadikan kami hambamu yang saling mencintai Karenamu Ya Allah Yang belum menikah Ya Allah Mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan Orang-orang yang kau rizai Yang kau cintai Yang menjadi sebab mereka mulia di dunia Dan di akhirat Ya Allah Dan kami mohon ampuni dosa kami Jauhkan kami dari segala kemaksiatan Ya Allah Jauhkan kami dari segala kemaksiatan Kehinaan Dan kami mohon ampun Kepadamu atas segala dosa kami Yang sangat banyak Yang kami tidak bisa menghitungnya Ya Allah Sungguh dosa kami sangat banyak Bahkan ada satu dosa Yang kami sering melakukannya Dan kami sadar kalau itu dosa Ya Allah Maka kami mohon Ya Allah Bantuan dari memudahkan kami Untuk meninggalkan dosa-dosa itu Dan ampuni dosa kami Ya Allah Dan kami mohon Ya Allah Kami mohon Ya Allah Berikan kepada kami semua khusnul khatimah Berikan kepada kami semua khusnul khatimah Dan jauhkan kami dari Berperasangka buruk kepada siapapun Dan Ya Allah Berikan kepada kami semua Mati dalam keadaan iman Ya Allah Iman 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 Kami ingin kau sabutnya Wakami dalam keadaan kami Sujud dalam solat kami Kami ingin kau cabutnya Wakami dalam keadaan kami beribadah Kami ingin kau cabutnya Wakami dalam keadaan Kau ridho pada kami Kami ingin mati dalam keadaan iman Dan kami mohon Ya Allah Ya Allah Ya Allah Jadikan ucapan kami Di akhir hayat kami kelak Saat kau hendak mencabutnya Wakami Saat itu Hati dan lidah kami Mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia La ilaha illallah Muhammad Rasulullah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Rabbana atina Fi dunya hasana Wa fil akhirati hasana Wa kila adab an-nar Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin Wa ahli alihi wa sallam Wa alhamdulillahi Rabbil alamin Al-Fatiha Ashaidu an la ilaha illallah Nastaogfirullah Nasa'luka aljannata Wa n'audu bika minan nar Ashaidu an la ilaha illallah Nastaogfirullah Nasa'luka aljannata Wa n'audu bika minan nar Ashaidu an la ilaha illallah Nastaogfirullah Nasa'luka aljannata Wa n'audu bika minan nar Ashaidu an la ilaha illallah Nastaogfirullah Nasa'luka aljannata Wa n'audu bika minan nar Allahumma inna ka afuun karim Bil'afaa faafu anna Allahumma inna ka afuun karim Tuhib bil'afaa faafu anna Allahumma inna ka afuun karim Tuhib bil'afaa faafu anna Ya kariim Ashaidu an la ilaha illallah Nastaogfirullah Nasa'luka aljannata Wa n'audu bika minan nar Ashaidu an la ilaha illallah Nastaogfirullah Nasa'luka aljannata Wa n'audu bika minan nar Ashaidu an la ilaha illallah Nastaogfirullah Nasa'luka aljannata Wa n'audu bika minan nar Ashaidu an la ilaha illallah Ashaidu an la ilaha illallah Nastaogfirullah Nasa'luka aljannata Wa n'audu bika minan nar Ashaidu an la ilaha illallah Nastaogfirullah Nasa'luka aljannata Wa n'audu bika minan nar Allahumma inna ka afuun karim Tuhib bil'afaa faafu anna Allahumma inna ka afuun karim Tuhib bil'afaa faafu anna